Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Jisuhu'alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali setelah beberapa episode yang lalu. Kita sama-sama mengikuti serial webinar WBPDB dan kita kembali lagi di webinar yang terbaru dengan konsep yang sama, namun judul dan topiknya berbeda. Karena sekarang ini kita akan berbicara tentang Eurormal Identity After COVID-19 Outbreak dan kita sudah memasuki Seksion 11. Di Seksion 11 ini kita bekerja sama dengan Interbath, di mana nanti akan support semuanya untuk perasanaan webinar hari ini. kita buat dengan Interbath dan Pro-I-Pro-I-Nya. Dan untuk kesempatan Seksion 11 ini tadi, pada hari ini saya mendapatkan tamu luar biasa dari Ketua MKKGI, Prof. Dr. Jidwita Prahasanti, Ditergi Dispesialis Periwuk Konsultan. Dan juga akan berbicara yang luar biasa dari konservasi, Dr. Indra Dian Adhita Darsono, Ditergi Dispesialis Konservasi Kiki, juga kita akan mendapatkan semuanya konsultan di sini. Dan kita bisa sangat-sangat juga akan berbicara tentang konsep mineral. Kita sudah tahu semua bahwa tidak bisa ditunggu-tunggu lagi bahwa kita yang sekarang ini harus membuat sistem baru yang harus kita laksanakan untuk masyarakat pandemi COVID-19. Selamat siang. Assalamualaikum Prof. Cikwinta. Selamat siang, Dr. Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini. Prof. Cikwinta ini setelah lalu menjadi partner saya di dalam diskusi-diskusi mengenai kebedakan. Beliau juga di dalam iklim. Polikium. Itu tuanya dari semua polikium-polikium. Itu adalah kursi-diskusi kita. Kemudian ada Dr. Indra Dian Adhita Darsono. Selamat siang, Dr. Dian. Selamat siang, bang. Selamat siang. Suaranya masih kecil ya. Kurang besar ya dok? Iya. Nanti bisa kita setting untuk saat berbicara, Dr. Iwan. Oh, kalau begini sudah saya coba pindah ya dok ya. Mudah-mudahan lebih keras. Oke. Sudah, sudah. Oke. Siap. Workflow-nya luar biasa, Dr. Iwan. Terima kasih. Dr. Iwan. Dr. Iwan nanti akan berbicara di sesi kedua. Untuk sesi pertama saya akan dengan Prof. Cikwinta Daudu. Nah, mungkin Dr. Iwan bisa stand by. Baik, kita mulai. Dr. Cikwinta dan membantuannya Dr. Citra. Kita akan masuk ke sesi pertama di dalam sesi 11 senyum tadi. Dan ronde-ronde-ronde adalah saya membacakan semuanya dan kita akan setuju selama 5 menit ini tadi. Dan nanti sekarang setelah semua join, dari 726, dan masih ada 20-an orang yang hendung BDWT ini. Luar biasa. Teman sejarah semua ini kalau BBB DKI membuat dobinat dan selalu luar biasa partisipasinya. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan apa yang dilakukan teman sejarah semua, semua pembicara, semua panitia ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan nanti presentasi untuk Cikwinta, 30 menit Prof. Kalau ditambah dengan 1440, saya inginkan juga untuk waktunya. Kemudian setelah itu, kita langsung lanjut ke dokter kita. Saya akan membacakan CV-nya. Setelah itu dokter kita akan mempresentasikan sama BDWT, sekalian itu kita juga berwarna membuat tanya-jawab. Jadi sesi tanya-jawabnya ada di bagian akhir. Oke, nanti semua pertanyaan teman-teman semua bisa dicatatatkan nanti apabila ada pertanyaan kita pada waktu sesudah menjelaskan. Silahkan, silahkan. Selanjutnya. Saya akan bacakan tata titiknya. Peserta harus stand by 10 menit. Tadi sudah stand by. Terima kasih. Terus kesabarannya. Dan peserta harus bergabung dengan webinar nama sesuai pendaftaran. Masih saya baca juga teman-teman semua yang menggunakan nama-nama yang memakai handphonenya atau mungkin laptop-nya. Ada yang pakai namanya iPhone, semua itu di-rename dengan cara di-click namanya dan di-more tadi kita di-click untuk rename. Kemudian di-rename semua sesuai namanya. Dan kita juga tidak mendapatkan sponsor dari iPhone ataupun Galaxy sehingga mohon dihilangkan saja. Peserta semua harus build dan off video. Tidak perlu chat, karena chat juga kita akan matikan. Peserta yang ingin bertanya nanti bisa raise hand dengan klik di-layer. Nanti di-click raise hand, nanti saya akan membacakan siapa yang akan bertanya dan saya kasih waktu untuk bertanya. Pada saat saya berikan waktu, jadi nanti kita akan ambil dan silahkan buka videonya. Jika teman-teman semua memiliki permasalahan dalam masuk neurologi webinar, silahkan kontak ke Dr. Biki Armin Yasari, Biki Oli Andoran, Biki Ali Sundiharjana, dan Biki Oli Setur Paedah. Nomor deponya ada semua di situ. Kalau saya sebutkan nanti video-video juga akan kepalahan. Silahkan dicatat setelah. Lanjutnya, Citra. Oke, sekarang tentang post-test. Post-test akan kita tegak pukul 4 sampai dengan pukul ini. Jangan sekali-sekali membuka link post-test di bawah ini tadi, sebelum pukul 4. Karena itu akan mengakibatkan beberapa kendala yang teman sejawat semua, ketika di semua peserta seminar akan kesulitan. Sehingga, mohon perhatian ya, jangan mengakses sebelum acara ini selesai atau sebelum pukul 4. Nanti Bapak-Ibu semua akan menemui kesulitan di dalam akses untuk post-test. Peserta diberikan kesempatan satu kali untuk akses, jadi satu kali saja. Dan pukul 16 sampai pukul 19 nanti peserta bisa masuk. Setelah akses diterima, silahkan mengerjakan soal-soal post-test. Dan yang berikutnya, itu nanti akan menempat SKB. Oke, waktu untuk mengerjakan setiap berhasil untuk akses, satu peserta dikasih waktu satu jam. Seterusnya, kita akan dikirim dalam waktu satu bulan oleh panitia. Ini link ya, bitline webinar BDGI test 11 atau session 11. Nah, silahkan teman-teman semua simak, kita akan memulai sesi pertama. New Normal Identity After COVID-19 Outbreak, session 11, yang bersama dengan Interpat. Topik pertama, dengan Prof. Dr. Cikwita Prasanti, dokter spesialis berio konsultan, dengan judul Periodic Treatment in New Normal Era. Beliau ini, ya Cikwita? Oke, ini kalau saya bacakan semua lengkap, Prof. Habis untuk seminarnya. Oke, Prof. Dr. Cikwita Prasanti, beliau ini dosen di RKG UNER. Dan beliau ini, Ketua Departemen Variables-nya, dan juga Ketua MKKGI. Oh, ini yang Ketua MKKGI-nya, harusnya tahun 2015-2017 ada lagi, Pak. Saya tambahin sendiri, Pak. Beliau inilah yang selalu rapat untuk menjaga-menjagaan, baik kewenangan dari spesialis ataupun kewenangan dari BDCD. Oke, The New Normal Dentistry After COVID-19 Outbreak bisa sama dengan Interpat. Ini akan segera kita mulai. Lanjutnya. Ya, silakan Prof. Dr. Cikwita. Ya, untuk waktunya 30 menit. Nanti saya ingatkan juga untuk apabila waktunya sudah mendekati akhir. Sampai 14.30, Prof. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih, Dr. Iwan. Selamat siang untuk semua sejawat yang telah hadir pada kesempatan pagi ini. Saya akan sedikit membicarakan, mengingatkan itu karena saya seorang periodontis. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai perawatan apa saja yang bisa kita lakukan pada masa-masa setelah pandemi ini bisa terlalui. Selanjutnya. Dan mohon nanti para sejawat sekalian, kalau sudah waktunya tiba, maka kita harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai seorang dokter gigi yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perawatan kepada mereka, kita harus melakukan. Hanya yang perlu diingat bahwa sekarang perawatan yang akan kita lakukan, macam perawatannya sama. Tetapi tata laksananya mungkin akan berubah. Ya, ini yang harus benar-benar amat sangat dimengerti dan difahami. Ya, next. Ya, jadi selama ini diketahui dari informasi yang ada bahwa penyebaran dari COVID-19 ini itu berasal dari atau melalui droplet saliva. Yang terinfeksi dengan virus ini. Biasanya terjadi pada saat dia bantu bersih atau berbicara sekalipun, itu akan memberikan dampak kepada yang ada di sekitarnya. Karena kita tahu bahwa virus ini, dia dapat berikatan dengan reseptor dari ACE2, ACE2. Ya, di mana reseptor ACE2 ini banyak berada pada kelenjar saliva, sehingga dia akan konsentrasinya akan tinggi pada saliva. Maka itu disebutkan bahwa saliva ini akan berpotensi sebagai untuk mentransmisikan, menyebarkan dari virus tersebut. Makanya kenapa kok banyak di saliva? Ya, karena dia ikatannya, berikatannya di sana. Sehingga seorang dokter gigi yang akan merawat seorang-orang sangat berdekatan dengan pasiennya. Kalau yang lalu-lalu biasanya Bapak Ibu bersalaman, sejawat sekali bersalaman, ada cipika-cipiki, peluk cium, begitu. Mungkin ini perlu diingatkan kembali. Jadi, bukan karena kita tidak sayang, tetapi karena kita sayang dengan pasien-pasien kita, mohon ini untuk dihindari. Karena kita sangat berhati-hati. Mungkin kok dokter sombong sih? Bukan dokter sombong, tetapi kita harus saling menjaga. Supaya seorang dokter tidak menularkan kepada pasien dan lingkungan sekitarnya, maka kita harus saling mengerti, saling memahami, dan saling menjaga antar individu. Munggo, next. Nah, penyebaran dari droplet saliva ini akan keluar pada saat kita bernafas. Pada saat kita bernafas saja sudah menyebabkan manfaat yang buruk pada orang sekitar. Berbicara, batuk, dan bersin. Apalagi ya, disini disebutkan bahwa kalau kita batuk itu 30 ribu saliva droplet itu akan tersebar. Sama seperti kalau berbicara selama 5 menit. Bersin juga begitu, menghembuskan nafas. Kita kan harus bernafas, tapi itu merupakan salah satu penyebaran dari virus ini. Di mana disebutkan bahwa dia bisa mencapai kira-kira 1 meter dari individu tersebut. Nah, kita pasti berpikir, dokter gigi mana mungkin bisa bekerja dalam jarah 1 meter? Kan tidak mungkin, tetapi kita bisa datasi penyebaran ini dengan banyak cara yang bisa kita lakukan. Munggo, next. Tadi yang saya sampaikan bahwa kita pernah telaksanaan secara kedokteran giginya tetap sama. Tetapi disini kita harus lebih berhati-hati. Seperti kita harus menggunakan pelindung kepala. Pelindung kepala mungkin seperti saya yang rambutnya terurai, mungkin perlu digelung, diikat sehingga tidak kemana-mana. Lalu, alat pelindung pernafasan. Kalau biasanya kita gunakan sudah masker ini. Itu sekarang harus lebih ketat lagi. Kemudian pelindung mata dan pelindung badan. Pelindung badan ini yang kalau biasanya kita menggunakan just practicum saja terasa sekarang kurang untuk melindungi kita dan pasien. Karena kita harus melindungi diri kita sebagai seorang dokter, tidak menyebarkan. Dan pasien pun harus terlindungi dari ruang praktek kita. Munggo, next. Next, dokter Citra. Jadi, disini kita kalau teman-teman ada yang mengatakan bahwa, oh iya, sekarang kalau praktek kita sudah seperti robot. Ya, begitulah keadaannya yang harus kita terima saat ini. Jadi, disini pelindung mata, pelindung wajah, pelindung kepala, pelindung pernafasan, mungkin sepatu juga pada kasus-kasus yang memang menular itu digunakan. Juga pelindung tangan, juga pelindung tangan, juga pelindung tangan, jadi masker biasa sudah kita gunakan. Harus pun biasa sudah. Jadi, disini pelindung mata, pelindung wajah, pelindung pahala, pelindung badan, biasanya kita hanya menggunakan just practicum, mungkin sepatu juga pada kasus-kasus yang memang menular itu digunakan. Harus lebih keingatan, pelindung tangan, jadi spesifik, biasa untuk melindungi kita dan pasien. Next, ya. Berikutnya, silakan. Ya. Munggo, sejauh apa? Silakan sejauh sekalian pahami bahwa sekarang ini kita seorang dokter gigi. Kalau mau merawat pasien, sudah harus menggunakan masker. Masker ini diharapkan untuk mencegah penularan baik dan pasien dari dokter dan dari perawat yang ada di sekitar situ. Biasanya, masker yang digunakan itu adalah masker bedak. Dan mungkin lebih baiknya lagi, pada tindakan-tindakan yang banyak menghasilkan aerosol, kita menggunakan masker yang M95 itu. Ya. Jadi, disini, tanpa sekali bahwa menjaga diri itu penting. Menjaga diri itu sangat penting. Next, kalau, ya. Dari disini ada, kalau pelindung mata biasanya ada yang menggunakan google, ya. Itu bisa dilakukan, mungkin ditambah dengan penggunaan untuk melindungi wajah, sehingga wajah dan mata kita terlindungi dari penyebaran virus yang berada pada droplet atau airbord ini. Ini, sejawat sekalian, mohon diperhatikan juga bahwa kita tidak saja harus menjaga diri dan lingkungan sekitar, pasien pun harus disadarkan bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan bersama. Nah, karena pasien merasa, dok, saya ini tidak sakit kok, dia bilang begitu. Kenapa kok dokter kayak memperlakukan saya seperti ini? Bukan, bukan itu. Mohon dijelaskan. Karena pasien itu kan juga tidak tahu siapa yang sebelumnya dia, atau siapa yang di sekitarnya dia, sehingga kita harus saling memahami, saling mengerti, bahwa kita agar tidak ada saling curiga di antara semua pihak. Ya. Selanjutnya. Nah, di sini yang mungkin agak lebih, bahwa kita biasanya menggunakan pelindung wajah. Bapak, Ibu, teman-teman, sejawat sekalian, kita harus, seperti saya selalu sebutkan, bahwa kita harus menjaga diri. Dan di sini pelindung wajah itu kita gunakan, karena biasanya dokter gigi itu sangat terat kaitannya dengan penyebaran dari airborne yang berasal dari semua pekerjaan yang kita lakukan. Baik di bidang perio, yang banyak menggunakan ultrasonic scaler, di mana mengeluarkan airborne yang sangat banyak, sehingga itu penyebarannya kita lindungi. Kita lindungi antar kita, antar pasien, antar kita dengan perawat, dan lingkungan sekitar. Jadi, pada pelindung wajah ini, biasanya terbuat dari plastik, dan supaya tidak menghambat, harus bersih, jernih, dan menutupi, benar-benar menutupi area wajah kita, mulai dari dahi hingga dagu. Ini tujuannya untuk melindungi dua belah pihak. Jadi, jelai masker, ada tambahan lagi, pelindungi, pelindungi mata, mungkin pelindung wajah. Makanya kalau orang bilang itu seperti robot, ya, begitulah keadaan sekarang, yang harus kita terima secara bersama-sama dengan berbesar hati. Ya, next. Ini kemudian gaun medis yang biasa sudah dilakukan pada perawatan-perawatan prosedur operasi biasanya. Tetapi, pada saat sekarang, kita harus tetap menggunakan ini, karena itu tadi untuk melindungi semua pihak yang berada di situ dari paparan virus selama kita melakukan prosedur perawatan. Ada dua macam gaun. Silakan, berikutnya. Ya. Next. Ya. Next. Mongge. Next. Next slide. Next slide, dok. Citra. Ya. Sebenarnya ada dua macam gaun yang bisa digunakan sekarang, yaitu gaun yang disposable sekali pakai. Jadi, setelah dipakai, itu harus dibuang. Begitu. Nah, ada pula gaun yang dikatakan bisa dipakai ulang. Jadi, gaun ini bisa dicuci dan dibersihkan, kemudian dilakukan sterilisasi dan bisa digunakan kembali. tetapi pada masa sekarang ini di mana virusnya sangat potensial untuk menyebabkan apa itu, penyakit dan sangat-sangat mematikan, mungkin lebih dianjurkan untuk menggunakan gaun yang sekali pakai ini. Di mana, setelah gaun ini digunakan, mata harus di lepas dan tidak digunakan kembali. Karena kita tahu kuman ini bisa melekak pada benda-benda di sekitar ini dalam jangka waktu yang cukup lama. berikutnya. Next. Ya, ini Bapak-Ibu sekalian mungkin saat ini diketahui bahwa banyak sekali macam sarung tangan. Sarung tangan yang kita gunakan mungkin sekarang harus benar-benar diperhatikan. Kalau bisa, karena kita bekerja pada mulut penderita di mana saliva sebagai media untuk penyebaran, mohon diperhatikan bahwa penggunaan sarung tangan ini benar-benar yang pas, tidak ada longgar-longgarnya dan tidak memungkinkan kuman itu masuk. Kemungkinan bisa menggunakan dua sarung tangan sekali pengerjaan pasien. Begitu. Ya. Next. Ya. Penutup kepala kalau tadi bisa disebutkan bahwa penutup kepala ini penutup kepala ini kita fungsikan untuk melindungi melindungi kepala dan rambut kita terhadap sebarang dari aerosol yang berasal dari tercampur dengan saliva dari pasien tersebut. Ya. 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 Kalau kita lihat pasien itu kalau biasanya datang langsung bisa berjalan masuk ke ruang praktek maka prosedur pengecekan untuk pasien itu harus dilakukan. Kita pengecekan suhu dimana-mana itu sudah diterapkan bahwa WHO menyatakan bahwa standarnya adalah 37,7 derajat celsius. Kemudian dilakukan puji tangan kemudian ini sekarang yang sedikit berbeda mohon para sejauh sekalian melakukan screening awal tentang COVID-19. Penanyakan kepada pasien di mana dia berada apakah dia berkontak apakah dia ada geluhan-geluhan yang kita mencurigai kemungkinan kalau pasien itu berkontak dengan orang-orang yang sangat rentan. Nah ini yang sedang akan di mungkin akan dikembangkan bahwa pasien itu diminta mendaftarkan dengan sistem online sehingga sehingga tujuan dari perawatan ini tujuan dari pendaftaran secara online ini agar sesedikit mungkin pasien berkontak dengan siapapun yang ada di sekitar ruang praktek. Pasien bisa mendaftarkan diri kemudian nanti akan dicatat bagaimana kondisinya apa keluhannya sehingga pasien datang itu sudah kita dokter gigi sudah bisa tahu dan kemudian pasien menggunakan tetap prosedur kesehatan dilakukan kemudian jaga jarak jaga jarak ini juga banyak yang bisa dikerjakan ruang tumbuh tidak terlalu penuh mungkin pasien itu bisa disarankan biasanya dulu kalau pasien satu orang yang datang yang dilawat maka yang datang itu bisa bergumbul berbanyak-banyak begitu satu keluarga papa mama kakak adik pacar semua datang mungkin kita batasi siapa saja yang memang butuh perawatan untuk dilakukan perawatannya sehingga orang-orang yang tidak berkepentingan mohon untuk tidak mendaftar dalam beberapa pertemuan saya itu disebutkan bahwa setelah mereka mendaftarkan secara online maka dokter gigi memberikan jadwal kepada pasien jam berapa dia datang untuk dilakukan perawatan tujuannya adalah untuk meminimal glisir kontak atau jarak tunggu pasien di ruang praktek dokter kemudian apabila pasien itu belum dipanggil belum ada jadwalnya mohon dia menunggu di ruang di mobil di mobil begitu juga pengantarnya pengantar mohon tunggu tidak tidak usah di ruang praktek tidak usah di ruang tunggu semoga supaya tujuannya untuk tidak tertular atau tidak terpapar dengan virus ini dari orang yang ada di sekitar di situ ya next next ya setelah pasien mengisi form kejujuran di sini ini berdasarkan pada dasar hukumnya adalah PNK nomor 4 tahun 2018 ya jadi kita tracing dulu pasien itu kemudian ini di bidang praktek kedokteran kiki pasien diminta diwajibkan mohon Bapak Ibu sejawat sekalian menyediakan obat umur hidrogen peroxid 2H2O2 1-1,5% ada beberapa peneliti yang menyatakan 1% ada beberapa peneliti lain yang menyatakan 1,5% konsentrasinya atau juga bisa dengan providoniodin yang 0,2% ya dan biasanya mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa sediaan yang ada adalah 1% karena dikatakan bahwa dengan berkumur dengan obat kumur ini itu dia akan menurunkan sekitar 70% dari virus yang ada di dalam rongga mulut sehingga pasien bisa melakukan perawatan kita melakukan perawatan pada pasien lebih nyaman gitu dan sebaiknya menjalankan perawatan pada pasien itu dengan four-handed dentistry dimana perawat membantu kita dalam menjalankan perawatan next ya nah ini apa yang terjadi di ruang praktek kita monggo silahkan jadi harus benar-benar bahwa seorang dokter gigi di sini memahami penyebaran covid ini identifikasi pasien yang terpapar covid mohon kalau memang dia sudah terpapar covid ini bapak ibu bisa menghubungi lebih sejawat lain yang lebih berkompeten ya ini bapak ibu sekalian proteksi ketat terhadap pasien dokter maupun perawat harus tetap kita laksanakan harus tetap kita jaga silahkan next nah di ruang praktek kalau dulu memang tidak sampai seketat ini mungkin bapak ibu harus memperhatikan antara perawatan satu pasien dengan pasien yang lain pada pasus-pasus dengan menggunakan ultrasonic scalar dimana aerosolnya cukup tinggi ventilasi harus cukup jendela ex-house fan harus ada dalam sebuah paparan kemarin sejawat mengatakan bahwa antara satu pasien dengan pasien berikutnya mohon digunakan diberi waktu kira-kira 30 menit jadi sebelum pasien yang kedua hadir di ruang praktek di ruang praktek kita semua alat-alat dicuci bersih apa itu mental unit juga dilakukan sterilisasi dan ventilasi udara dibuka sehingga udara bisa mengalir dan itu diharapkan supaya menurunkan sirkulasi menurunkan udara yang terpapar kurang bagus sehingga pasien berikutnya akan merasa lebih baik ada anjuran untuk menggunakan HEPA filter dimana HEPA filter ini dari filter yang ada dia dapat menyaring sehingga penyebaran dari kumannya tidak terlalu membahayakan begitu kemudian ruang tunggu berjarak jadi hanya pasien-pasien yang perlu saja yang hadir dan diberi jarak antara satu dengan yang lain dan ini pun sudah dilakukan dimana-mana kemudian sediakan tempat cuci tangan mohon Bapak Ibu sejawat sediakan ini tempat cuci tangan dengan sabunnya tempat cuci tangan dengan air yang mengalir kemudian hand sanitizer nah inilah minimalkan jumlah pengunjung atau dianjurkan untuk tidak membawa pengantar baik silahkan selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian sejawat sekalian ini kita lihat bahwa seorang yang pasien terinfeksi itu akan mengeluarkan droplet dan sebagai airborne jadi bisa kemana-mana nah pada kasus ini kita lihat bahwa kalau kita melakukan perawatan pada pasien dimana banyak sekali droplet yang terjadi maka ini akan berisiko kepada seorang dokter gigi seorang perawat ataupun pasien yang berikutnya karena bisa mencemari lingkungan yang ada di sekitar mulai dari kursi dental chair alat-alat di sekitar dan alat-alat yang lainnya ya next ini jadi setelah kita ketahui bersama bahwa penurangan dari virus ini melalui droplet yang dikeluarkan pada saat orang itu batuk besit bahkan bernafas dan berbicara ya next nah kita ketahui bahwa perawatan di bidang periode masih tetap dengan scaling dan root planning biasanya itu scaling dan root planning menggunakan alat ultrasonic scalar dan alat ultrasonic scalar ini sangat banyak menghasilkan produk aerosol sehingga ini sangat mengkhawatirkan begitu risikonya sangat tinggi sehingga ada yang mengatakan bahwa kita kalau begitu scaling dan root cleaning dilakukan seperti zaman dulu lagi dengan menggunakan secara manual begitu kalau secara manual belum tentu pasiennya akan nyaman sehingga di sini ruangan biasanya kita dapat modifikasi dengan ruangan tertutup yang bertekanan negatif dan bapak ibu sejawat sekalian bisa menggunakan section dengan yang high vacuum jaga secepatnya aerosol itu bisa menghilang selanjutnya selanjutnya next ya ini pentingnya sebelumnya ya jadi yang penting sebelumnya ini H2O2 1,5% digunakan selalu menggunakan saliva ejector ya high vacuum section sehingga mengurangi penyebaran dari aerosol karena digatakan bahwa penggunaan alat-alat ini dapat mengurangi kontaminasi airborne itu kira-kira 95% forehanded dentistry akan lebih efektif dengan bekerja dengan ultrasonit dan posisi alat yang tepat pada rongga mulut monggo next karena kita sudah banyak menggunakan bahan-bahan obat-obatan dalam rongga mulut kita harus tetap bisa menggunakan bahan-bahan untuk menetralisir kondisi rongga mulut tersebut dengan penggunaan bahan-bahan seperti probiotik yang bersifat sebagai cosmodulation untuk merangsang memperbaiki kondisi rongga mulut dimana kuman-kuman yang baik lebih aktif untuk mencegah merawat melawan kuman-kuman yang kurang bagus next ini bapak ibu sejawat sekalian mohon diperhatikan bahwa posisi dari alat angulasi dari alat itu sangat mempengaruhi jadi ini kalau dia tegak lurus itu kurang bagus next perlaktunya sudah next ya jadi ini posisi arah dari alat itu yang 60 derajat sudut 60 derajat sebelum ini sebelum ini ya angulasi dari alat yang sebelum ini ya 60 derajat itu adalah dia minimal invasif sehingga pembersihannya lebih bagus dengan sudut antara 30 60 derajat disini terlihat pada gambar yang kedua adalah sudut angulasi tip dan sectionnya dia berada bergedekatan untuk segera mengurangi airborne yang terjadi next next ya ini jadi section diletakkan sedekat mungkin dengan alat scalar ya next ya ini mungkin harus diperhatikan mungkin bapak ibu bisa mengurangi tanpa disini gambar bahwa dengan tanpa section high vacuum itu airbornenya kemana-mana tapi dengan menggunakan high vacuum itu airborne bisa terhisap secara lebih menyeluruh ya next next bapak ibu sekalian kita juga harus berpikir bagaimana dengan baju walaupun masker ataupun penutup kepala yang kita gunakan dalam merawat pasien tadi kita harus berhati-hati karena bahan bahan-bahan ini yang disposable ini diperhatikan dalam hal pembuangannya semoga bahan-bahan tersebut tidak menular ke tempat yang lain begitu saya rasa ini yang bisa saya sampaikan dokter Iwan disini saya menampilkan ada beberapa itu youtube yang kira-kira bisa memodifikasi alat yang bisa dipakai terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain terima kasih dokter Iwan ya baik prof prof ciklita sudah memberikan sharing ilmunya semoga menjadi langgan pahala untuk prof ciklita bagi kita semua yang sudah bisa melihat bagaimana sebetulnya itu normal di dalam period dokter memang banyak sekali yang harus kita ubah dan harus kita cermati karena mau tidak mau kita sendiri yang berubah dan mungkin sekaligus juga saya beritahukan disini bahwa BBBDG juga akan launching buku panduan untuk new normal jadi ditunggu saja baru dipersiapkan oleh satgas COVID-19 yang kurang-kurangnya juga luar biasa dan buku tersebut juga nanti bisa menjadi panduan teman-teman sejauh semua negara praktek new normal kita lanjut Dr. Citra saya bacakan lagi tonton tape-nya untuk sekali lagi new normal in the industry after COVID-19 outbreak 6-11 yang berdasarkan sama dengan interbank lanjutnya Dr. Citra saya ulangi lagi untuk post-test peserta hanya bisa akses setelah pukul 4 jangan mencoba untuk masuk sebelum pukul 4 atau acara ini belum selesai karena linknya dibuka ini akan ada masalahan yang nanti ditemui oleh teman-teman semua setelah teman-teman semua bisa masuk ke dalam akun untuk post-test akan mendapatkan waktu satu jam dan jawaban 70% yang benar nanti akan mendapatkan SKP dan akan dikirimkan oleh panitia satu bulan setelah ini oke ini di session sebelah sini tadi ini adalah luar biasa jadi interpah memberikan ke kita 10 kaos yang untuk 10 penanyaan terbaik sehingga teman-teman semua bisa menyiapkan sekarang untuk pertanyaan-pertanyaan terbaiknya sehingga pertanyaan tersebut nanti bisa terpilih untuk mendapatkan kaos dari Interbath Interbath dengan Interlight kodinya nanti akan memberikan dan diberikan kepada 10 pemenang lanjutnya nah ini adalah produk dari Interbath Interlight Pro-D yang di mana untuk pemulut karies kemudian penyakit jaringan periodontal yang disebabkan oleh diabetes diabetes kehamilan atau periodontitis crony periodontitis agresif atau masa pemasangan implant ini bisa menggunakan Interlight Pro-D nanti untuk kandilannya bisa di lihat dan ini sudah banyak sekali yang menggunakan ini baru produk baru ya nanti akan dijelaskan isi kandilannya di sesi-sesi setelah ini terakhir ya Dr. Iwan jadi produk ini bisa untuk host modulation Dr. Iwan wow mengaktifkan dari kuman-kuman baik di dalam rongga mulut untuk menekan produk bateri yang kurang bagus di dalam rongga mulut oke Prof luar biasa terima kasih bantuannya untuk memberikan insight kepada Interlight Pro-D ini tadi nah ini produk-produk yang nantinya saya perlukan oleh Dr. Gigi ya Prof ya oke kita lanjut ke sesi kedua new normal in dentistry after COVID-19 outbreak sesi 11 yang sesama dengan Interbar di topik kedua ini tadi kita juga bertemu dengan orang lewat Dr. Hendradian Adita Darsono dia adalah specialist konsultasi di Pak Sultan dan topik yang akan dibawakan adalah new normal in preservative dentistry di mana period dan konservasi ini memang yang paling banyak punjukan paling banyak datang ke Dr. Gigi adalah keluhan untuk period dan konservasi dari update atau indodotin kita bacakan CV-nya Dr. Hendradian panggilannya Dr. Gita ya beliau ini Dr. Gigi lulusan UMPAD yang spesialis konservasinya dari FKG UI beliau setelah pengajar konservasi di UMPAD dan sekarang menjadi asesor lambet ini harus baik ini bareng sama Prof. Cikilta ini Prof. Cikilta juga ya beri sekretaris Badan Pembuji Nasional Konservasi jadi kumpetensi ya program studi spesialis konservasi di UMPAD wah ini yang para residen ini wajib ikut ini harusnya kalau dikurangin ya beri juga anggota pandan ekspor kumpetensi sesuai ini berarti beliau ini adalah ahlinya di dalam memilih soal-soal yang akan keluar ekspor potensi baik new normal in dentistry after COVID-19 outbreak season 11 bisa pandangan terbat untuk topik kedua saat ini Dr. Hedra Dian Adhita Dalsona atau Duker Dita Dr. Hedra Spesialis Konservasi Kiki Konsultan akan memberikan topik new normal in konservatif dentistry waktunya 30 menit saya coba share screen dulu ya silahkan di share silahkan waktu dan tempat saya silahkan Duk terima kasih Dr. Iwan dengan seluruh peserta webinar hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hari ini saya berkesempatan diberi kesempatan Alhamdulillah oleh PBB DGII untuk menyampaikan sedikit mengenai apa yang normal dalam konservasi Kiki namun rupaannya oleh Prof. Cikita ini sudah mungkin saya kebagian sedikit Prof. habis itu 80% sama Prof. Cikita ya tapi gak apa-apa kita kolaborasi insya Allah saya bisa memberi ada hal-hal yang bisa saya berikan dari perspektif lainnya ya baik ini kita sekarang sudah masuk jaman new normal kenapa kita tersebut new normal karena normal yang lalu itu sudah selesai ya sudah selesainya itu dalam waktu seketika karena adanya pertempangan penyakit yang kita kenal dengan pandemi corona sehingga semua tantangan yang ada di dunia ini berubah semua termasuk yang ada di gerokteran gigi ya jadi makanya kita sekarang sudah tidur sekitar 3 bulan kita harus mulai move on bergerak lagi masuk ke apa yang dikenal dengan new normal ini baik nah ini kita sekarang sejauh semua itu sudah mulai siap-siap bahkan ada yang sudah mulai praktek ini ada hal-hal yang harus diperhatikan ini dari saya ambil dari Levin itu bahwa nanti kalau kita akan mulai membuka lagi klinik kita atau membuka lagi praktek kita ini harus diperhatikan juga bahwa ada fase-fase yang harus kita sadari atau kita pahami yang harus kita lalui ini adalah model yang dibuat oleh dokter Levin ini kira-kira kita akan kembali ke normal yang nanti benar-benar normal itu bisa sampai 24 bulan kita bisa lihat itu dibagi dengan 3 fase fase pertama adalah fase pen up patient fase pen up patient itu 1-5 bulan itu adalah kita akan menghadapi pasien-pasien yang kemarin ini tidak bisa berobat karena bukan emergency jadi misalnya pasien yang sedang di rawat pasien yang tiba-tiba sakit tapi takut itu akan meningkat jadi sejauh sekalian siap-siap di 5 bulan pertama ini modelnya 5 bulan pertama itu pasien akan beromba-lomba untuk datang karena merasa dirinya sudah diperlantarkan dalam tanda putih selama 3 bulan dokternya tidak bisa dipe tidak praktek rumah sakit kolik giginya tutup jadi fase pertama akan diisi oleh ibu lalu dilanjutkan dengan fase kedua di fase kedua ini dimana yang pasien pen up ini sudah turun sudah semua tertangani dan dokter gigi juga sudah melewati masa hektik itu mulai terlihat penurunan jumlah kunjungan pasien itu sampai konon katanya sampai bulan ke-9 jadi siap-siap dokter di fase pertama mungkin ada kejutan capek dengan sistem baru tapi ada remunnya lumayan ya remunerasinya nah fase kedua itu mulai menurun pasien sebagian sudah puas dengan yang dirawat di fase pertama lalu mungkin juga ada pasien-pasien yang masih kemas untuk datang nanti di fase ketiga proses pemulihan praktik untuk menjadi normal yang baru itu katanya 24 sampai 24 bulan nah pada 24 bulan ini new normal itu akan menjadi normal karena itu sebuah proses dimana kita beradaptasi dengan hal-hal yang baru sehingga akhirnya dia akan menjadi normal mudah-mudahan tidak ada new normal baru lagi nantian jadi sekian sajalah si conflict ini jangan ada yang lain-lain lagi demikian ya oke lalu segala sesuai itu itu harus dimulai dengan komunikasi ya jadi waktu kita akan mulai melaksanakan praktik setelah kita ops selama sekian buran itu kita harus memulai lagi komunikasi yang intensif antar staff ya mengenai semua yang tadi projek kita sampaikan persiapan lalu SOP-nya APD-nya segala macam kita komunikasikan dengan staff jadi kita tidak bisa langsung buka ya buka warung silahkan masuk karena kita akan menghadapi situasi yang jauh berbeda dengan sebelum kita tutup setelah itu kita melakukan komunikasi eksternal kenapa? kita harus kasih tau ini sedikit-sedikit seperti iklan kasih tau dokter gigi yang biasa meraper bahwa kita sudah buka tapi bukan pasang iklannya dokter Iwan jadi kita memberikan pengumuman secara cantik atau kita memberikan pemberitahuan bahwa praktek sudah buka lagi dan kemudian kita juga harus memberikan komunikasi yang berdasarkan info pasien ini kan selama 3 bulan ini kan dibombardir dengan informasi-informasi di sosial media bahkan di grup ada satu grup saya tiap hari setiap hari itu posting berapa jumlah pasien positif berapa yang meninggal berapa PDP mereka itu sudah betul-betul stres gitu jadi mereka ingin melihat kita harus memberikan informasi yang jelas supaya pasien itu mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan kemudian kita juga melakukan teleidentistry dan triage ini adalah hal untuk salah satu hal untuk mengurangi pertemuan atau dengan pasien juga untuk mengatur supaya pasien yang datang itu sudah kita ketahui sebelumnya apa sih penyakitnya atau keluhannya sehingga kita mungkin sebagai dokter gigi atau kalau misalnya dalam klinik stak bisa mengatur kira-kira pasien ini bisa diterima kapan lalu kira-kira pekerjaannya apa sehingga dokter tidak akan begitu saja menerima pasien dan kita tidak tahu bagaimana keadaan dia pada saat itu itu juga dilakukan triage jadi kalau tele-nutrisi kita melakukan memberikan tadi yang kita bilang kita bertanya apa pengalaman tentang covid-nya lalu saat triage juga kita melakukan on-site untuk melakukan pemeriksaan dan sebagainya dan yang lebih penting lagi kita melakukan komunikasi dan edukasi pada pasien karena mereka kalau kita lihat ini saya maju lagi satu slide ini yang sebetulnya yang kita kadang-kadang melupakan bahwa dalam tiga bulan ini kita sudah mengalami sedikit ringan atau berat adanya peningkatan gangguan mental kadang-kadang tidak mau ngaku loh gitu ya ah biasa-bisa aja tapi setelah dan beberapa penelitian menyatakan bahwa banyak pekerja bidang kesehatan baik yang jadi frontliner maupun yang stay home itu semua kemas ya sehingga setiap hari itu berpikir nomor satu aduh gimana nanti kalau betul-betul aduh saya kapan saya bisa praktek kalau ternyata saya harus diwajibkan praktek seperti di muskesal misalnya di frontline bagaimana nanti akibatnya jadi hal ini setiap hari itu makin menggulung menggulung kayak iceberg gitu kayak bola es sehingga pada satu titik memang beberapa banyak pekerjaan kesehatan yang mengalami gangguan mental gangguan mental itu bukan gila ya tapi ada pelayanan atau penyakit pada kesehatan mentalnya nah ini saya berikan contoh pada paper yang ini baru 5 hari yang lalu muncul ini ya bahwa memang benar pandemi 19 ini mengacang-acang kita secara fisik mental ya itu benar-benar kita diaduk-aduk sehingga kalau kita lihat di abstraknya ini saya belum bisa mendapatkan full paper jadi saya ambil dari abstrak bahwa di beberapa negara itu karena kita berhenti dan di karantina kita menjadi berpikiran atau menjadi menjadi was-was gitu pertama impact financialnya kita benar-benar stay home tidak ada pemasukan belum lagi nanti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh WHO atau pemerintah untuk misalnya PSBB dan sebagainya sehingga lama-lama bisa menyebabkan depresi dan kesehatan lain gangguan kesehatan lain tangan lainnya dan ini ada satu paper lagi yang dibuat ini dilakukan pada 650 responden secara online dari kurang lebih kalau tidak salah dari ke 17 negara dan rata-rata kalau kita lihat di di bagian di pertanyaannya itu semua menjawabnya ya hampir 80-90% dia takut terinfeksi dia cemas lalu dia penyak tutup aja sampai COVID ini turun benar-benar turun saya gak mau kerja kalau misalnya belum nol lalu apakah dia merasa takut kalau harus di karantina lalu nanti kalau dia kerja bagaimana nanti keluarganya saya pulang nanti saya ke virus dan sebagainya hal-hal ini sedikit demi sedikit selama ini telah meracuni atau menjadi gangguan terhadap operator kesehatan sehingga setelah diidentifikasi ternyata kecemasan atau gangguan mental yang ada pada pekerja kesehatan itu ada empat mulai dari kecemasan ada depresi gangguan mood dan paranoia mungkin kita suka lihatnya kalau paranoia pakai baju robot gitu ya saking takutnya ada virus yang masuk berlapislasis kalau bisa sampai tujuh lapis keadaan ini yang sekarang saya pikir sedang terjadi sebenarnya apa sih yang menjadi masalah bagi dokter ini kan sebetulnya yang menjadi highlight itu adalah adanya progres tadi sudah dijelaskan operasi kita lalu aerosol tapi kita juga harus memahami bahwa dalam settingan ruang praktek kita itu baik pasien maupun staff itu mempunyai kemungkinan untuk transmisi virus transmisi itu bisa melalui ropleks langsung atau bisa melalui alat-alat yang terkontaminasi dan mungkin yang lebih kalau kita tidak melakukan hal-hal yang seperti yang dibicarakan oleh progres kita melakukan dekontaminasi selama 30 menit baru masuk lagi pasien berikutnya nah pasien berikutnya juga mungkin akan terinfeksi jadi hal ini yang selalu menjadi momok menjadi ketakutan semua pihak baik dokternya baik perawatnya namun juga oleh pasien pasien juga karena informasinya sangat pingar-pingar mereka juga menjadi sangat takut untuk datang ke dokter gigi oke jadi harus kita pahami bahwa apa itu yang drop rest yang menjadi pembicaraan saat ini drop rest itu adalah yang kita kenal dengan respiratory drop rest isinya itu berat aerosol ada protein ada virus ada bagiannya virus obat-obatan lalu ada metabolit non-volatile dan juga ada volatile organic component atau senyawa organic non-volatile yang mudah mungkin menguat jadi ini yang harus kita pahami dulu ini yang kita takuti yang mempunyai kemungkinan untuk menyebarkan menjadi sumber penyebaran dari penyakit coronavirus ini nah untuk menyamakan persepsi saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah natural drop rest yang dibentuk secara natural oleh tubuh itu kalau kita batuk tadi kita juga sampaikan batuk bersin berbicara bernafas itu kita secara natural mengeluarkan drop rest drop rest itu ukurannya macam-macam ada yang large 400 micron ada yang small dan ada yang drop rest nukle nah drop rest nuklei ini nama lainnya adalah aerosol jadi aerosol adalah drop rest juga tapi dia ukurannya sangat kecil itu lebih kecil sama dengan lima mikron ini tadi juga sudah disampaikan oleh prof sekitar bahwa saliva itu dan dorsum lidah itu mempunyai ekspresi ACE2 yang terbanyak dan ternyata menurut penelitian ACE2 ini itu meningkat di atau banyak sekali ditemukan di saliva dan dosun dan mumpul seorang itu pada minggu-minggu pertama pasien terinfeksi COVID dan ekspresi ACE2 ini tetap tinggi sampai hari ke-25 makanya sekarang selain ada swab ada rapid ada peneriksaan yang lainnya sekarang di Amerika Universitas Recreate itu sudah membuat suatu kit untuk self-test jadi bisa dilakukan oleh pasien sendiri di rumah itu namanya saliva test dengan berdasarkan dari pemahaman ini bahwa saliva test itu bisa dilakukan di rumah seperti kita melakukan pemeriksaan saliva kita lakukan spitting lalu ditutup tempatnya masukin ke ke wadahnya lalu kita bisa kirim ke leg jadi tidak usah dilakukan tidak ada interaksi antara pekerja kesehatan dengan pasien dan ini kalau tidak salah baru mulai akan sudah disetujui di Amerika dan baru mulai akan digunakan nah sekarang apa sih yang menjadi masalah ya rambil benar tiap hari ya tiap hari di grup maupun di sosial media orang selalu membicarakan mengenai dental aerosol dan aerosol generating procedure ini big issue di masa pandemi ini oke kalau tadi kita lihat itu adalah natural formation dari drop rate nah yang ini kita yang ini adalah artificial generative drop rate ya ini yang kita sebut dengan dental aerosol kenapa artificial karena sebetulnya drop rate itu selalu ada ya walaupun tidak ke dokter gigi walaupun apa drop rate itu ada tapi dengan adanya bantuan kalau pasien melakukan ke dokter gigi dan dokter gigi melakukan tindakan yang bisa menimbulkan aerosol aerosol maaf drop rate yang sudah natural dari dalam tubuh itu akan diperkuat akan disemprotkan oleh watercooler dari alat-alat yang kita pakai watercooler sendiri kan sebetulnya tidak terkontaminasi tapi karena dia menyemprot ke area yang terkontaminasi sehingga yang menyebar ke udara itu adalah aerosol yang sudah mengandung berbagai patogen dan itu diketus atau diperkuat oleh adanya air yang kita pakai di dalam alat-alat turbin jadi dental aerosol itu sebenarnya adalah gabungan antara respiratory drop bags yaitu adalah BFFB yaitu film yang ada di saluran pernafasan dalam lalu ada mukus nasofaring gabungkan waktu kita bersih bicara itu kan mulai udaranya dari paru-paru langsung keluar jadi semua yang dilewat itu akan ikut di dalam drop bag aerosol itu lalu sampai kalau enggak mulut bergabung dengan saliva dan kalau ada tindakan yang menggunakan aerosol maka akan menjadi yang kita kenal dengan dental aerosol saya coba membicarakan apa sih yang baru ini di praktek konservasi ini kalau kita lihat perawatan itu kan enggak ada yang baru perawatannya sama dia-dia lagi yang baru mungkin tadi sudah banyak kali disampaikan oleh Cikita mengenai tata cara mengenai guideline yang sudah dibuat oleh PDGI oleh Departemen Sertan oleh WHO itu yang kita sekarang pakai untuk melakukan perawatan di bidang keseratan saya saya pikir new normalnya adalah itu nah kita lihat ini ada suatu penelitian yang dilakukan di Wuhan pada saat pandemi di bulan Maret Februari sampai Maret kasus emergensi di Wuhan itu pada periode Februari sampai dengan Maret itu 52% adalah kasus endodontik dan 53% adalah kasus irreversible simptomatik hal ini jelas kalau kita perhatikan ke 2 tahun kebelakang kasus endo sama non-endo lebih banyak yang non-endo kenapa? karena pada saat pandemi sudah jelas yang diterima adalah hanya pasien-pasien emergensi yang ditandai dengan sakit dan nyeri yang tidak tertahankan sehingga persentasenya menjadi tinggi pada saat pandemi COVID kembali lagi ke yang fase tadi awal saya sampaikan sekarang kita mau masuk ke new normal jadi yang akan datang untuk melakukan perawatan itu adalah pasien-pasien urgent atau kita biasanya disebutnya delayed urgent jadi waktu dulu dia sudah urgent tapi tidak termasuk kasus emergency jadi terpaksa mereka harus pergi ke IGD misalnya lalu semuanya berjumpa kemungkinan perawatannya yang terkunda lalu datang juga kemungkinan pasien dengan kasus kembali lagi ke pasien pasien yang masih bisa menunda masih ragu-ragu juga pasien-pasien kasus non-emergency jadi ini karakteristik pasien yang akan dihadapi oleh sejauh sekalian ketika akan memulai eranya normal ini tadi juga sebagian sudah disampaikan oleh penokci kita bahwa sekarang mau gak mau kita harus menjadwal pasien kenapa? karena karakteristik pasiennya juga berbeda dan kita lebih harus lebih hati-hati untuk tidak menerima sembarang pasien tapi kita lakukan dulu assessment pre-appointment jadi sebaiknya menurut saya sebaiknya semua pasien itu terjadwal dalam appointment jadi kita bisa tahu hari ini pekerjaan kita akan apa saja sehingga peralatan dan sebagainya sudah bisa disiapkan oleh perawat selain itu projek kita juga tadi sampaikan bahwa antar kunjungan itu perlu 30 menit untuk dikontaminasi sehingga sejauh bisa mulai mengatur kalau misalnya bekerja 4 jam kira-kira berapa pasien yang bisa kita terima nah itu bisa dilakukan tadi dengan komunikasi dengan staff dengan pasien kita melakukan suatu management yang baik sehingga kita bisa melakukan perawatan pada jurnal ini secara paripurna pasien dijadwal lalu dilakukan triase kira-kira kalau misalnya panas badannya lebih dari 37,5 maka perawatan akan ditunda bahkan pada satu jurnal menyatakan bahwa kita harus berjuruh ke 2 minggu sebelum appointment dilakukan jadi assessment itu dilakukan secara berkala 2 minggu sebelumnya lalu mendekati appointment dan seterusnya yang penting seperti yang sudah sampaikan tadi oleh Prof. Cikita kita mengutamakan kaedah kontrol infeksi dalam melakukan praktek menggunakan APD lalu gaunnya harus bagaimana maskernya harus bagaimana itu yang harus dipatuhi secara benar nah ini juga ada yang menarik dari satu penelitian tadi sama dengan penelitian yang sebelumnya dia melakukan penelitian mengenai pengetahuan dan apa yang dilakukan oleh dokter gigi yang tadi 650 orang itu jadi informasi mengenai penyakit covid ini semua orang sudah tahu bahkan dokter-dokter ini yang 650 orang itu benar-benar sudah memahami apa sih bagaimana transmisinya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ada tiga hal menarik yang saya bisa tarik dari penelitian ini ternyata 586% eh 586 orang itu belum pernah pakai N95 memang karena sebelumnya kita tidak punya masalah dengan penularan virus yang memerlukan apa memerlukan perlindungan diri yang lebih jadi rata-rata belum pernah nah ini yang kedua apakah pernah pakai rubber dam apakah sudah menggunakan rubber dam pada setiap pasien ternyata 550 atau 84% dokter gigi belum pernah menggunakan lalu ditanya lagi apakah pernah apakah selalu menyuruh pasien untuk melakukan kumur-kumur dengan apa dengan motrin sebelum perawatan ini juga presentase menjawab tidaknya cukup tinggi 74% jadi rupanya hal-hal ini yang adalah hal-hal yang tidak terpikirkan atau terabaikan sewaktu kita masih normal sehingga patut dicermati bahwa nanti kalau kita memasuki era new normal hal-hal ini semua yang dari atas sampai bawah ini pertanyaannya seriobiannya dilakukan dengan baik dan benar oke jadi tadi saya juga mengulang sedikit ya APD itu adalah barir kontak tujuannya adalah kita menjaga kontak antara pasien dengan dokter lalu tingkat filtrasinya itu harus 95% atau lebih kita bisa mencegah masuknya virus ke tubuh kita nah ini yang pre-prosedural mal-free itu yang tadi kita juga sudah sampaikan dengan H2O21% dengan COVID-19 di 0,1% itu tujuannya adalah untuk menurunkan viral jadi waktu pasien buka mulut kita harapkan jumlah virus yang ada di lombang mulutnya itu sudah menurun sehingga menurunkan juga kemungkinan transmisi virus jadi pre-prosedural mal-free itu sangat penting untuk dilakukan sebelum kita melakukan perawatan kepada pasien biasanya kita hadirkan pasien untuk umur-umur 1 menit dan kumurnya bukan cuma kumur-kumur di ujung saja hadirkan supaya pasien itu berkumur-kumur hingga ke kerongkongan jadi yang hadirkan nah itu yang hadirkan pada pasien dan yang paling penting saat ini adalah pemasakan rubber den kenapa ya untuk mungkin untuk beberapa pekerjaan tidak mungkin melakukan pemasakan rubber den tapi dimana memungkinkan baik dari segi keadaan anatominya atau perawatannya rubber den itu kalau menurut yang dipahami oleh beberapa penulis itu menjadi suatu pewajiban sekarang karena ini sangat membantu kita untuk mendapat perlindungan dari rongga mulut jadi dia menjadi barier oronasofaring kalau kita lihat di gambarnya pasien rongga mulut sudah ketutup dengan rubber sheet jadi disini tujuannya selain kita mengisolasi gigi seperti biasa supaya menjaga lingkungan kering yang lebih utama untuk dalam keadaan era normal ini adalah menjaga hubungan atau interaksi apa isi rongga mulut dengan kita jadi ini sangat membantu dan yang berikutnya adalah tadi juga sudah disampaikan adalah manajemen aerosol jadi kita menjaga supaya aerosol yang berbentuk waktu kita melakukan perawatan itu sedemikian rupa bisa kita kurangi bagus-bagus bisa 100% kita menghilangkan aerosol itu ya oke ini sedikit tips aja untuk bapak ibu aset jawab bisa lakukan setelah kita melakukan rubber dame kita perlu pemasangan rubber dame kita melakukan apa yang namanya double dame isolation jadi selain kita pasang dame nya kita harus pastikan bahwa di sekitar gigi yang kita isolasi atau di sekitar lubang yang kita buat kita lakukan supaya betul-betul antara ruga mulut dan daerah luarnya itu tidak ada satu celah pun yang mana cairan maupun roklet maupun aerosol dari natural aerosol itu bisa menjelit keluar caranya bagaimana setelah kita lakukan pemberian seal kita aplikasi NAOCL yang dengan konsentrasi yang tinggi yaitu 5,25 kita taruh di daerah operasi bisa di searing lalu kita tanya pasien apakah bisa merasakan NAOCL itu atau merasakan bau dari NAOCL itu jika pasien menyatakan malu tidak berarti kita sudah membuat seal yang benar-benar baik ini sangat penting sekarang ini sudah hampir terakhir sekarang kita bicara tentang manajemen dental aerosol pertama tadi projek kita sudah menyampaikan yang lebar itu memang ada yang kita kenal sekarang ini adalah kata-kata yang sering kita dengar tiap hari ada high volume evacuation lalu ada extra volume suction dengan bentuknya lucu-lucu itu yang mangkok-mangkok lalu ada high efficiency particulate air hepa dan UV light kalau kita lihat dua yang di atas itu adalah untuk menarik aerosol jadi dia menarik volume aerosol bukan dari udara tapi lebih dekat ke proximitas daripada tempat giginya jadi bagaimana aerosol yang dihasilkan oleh alat yang kita pakai itu bisa di sedot langsung sedangkan kalau hepa dan UV light itu hanya berguna bila mana si aerosol itu sudah berterbangan di udara jadi UV light hanya bisa digunakan jadi UV light tidak beda sama high volume evacuation kalau high volume kita volume airnya atau aerosolnya sedor sedangkan yang sisa-sisanya yang misalnya masih masih lolos itu bisa di 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 kontaminasi dengan UV light karena kita tahu UV light itu memerlukan waktu tertentu kalau tekniknya saya kurang paham tapi kira-kira perlu waktu berapa menit untuk bisa mendisinfeksi udara sehingga saya ini coba mengambil quote dari Dr. Jack bahwa sampai saat ini belum ada alat yang bisa 100% efektif betul semua ini belum 100% kalau kita kita lihat HPE itu 90 95% lalu extra oral suction menyatakan bisa misalnya 98% HEPA bahkan bisa 99,5% juga UV light bisa 90,9% tapi perlu diingat bahwa tidak ada satupun alat yang bisa seperti 100% efektif tapi mohon izin Dr. Iwan kemarin saya dapat perintah bahwa UNHAS sudah bisa menciptakan alat yang dia menyatakan bahwa 100% aerosol itu bisa hilang mudah-mudahan alat ini bisa bisa dikembangkan di Indonesia jadi kita tidak usah beli yang mahal-mahal gitu dok ya saya sangat ya amin ya siap ini tidak terakhir jadi saya 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 senang sekali karena ini juga satu hal yang menjadi apa menjadi poin yang saya ambil dari masa new normal ini dengan adanya new normal semua orang berusaha untuk membuat alat bahan dan teknik untuk mengatasi aerosol ini jadi orang-orang atau industri maupun pribadi itu menjadi lebih inovatif jadi mudah-mudahan alat-alat ini bisa tersedia dengan mudah dan murah sehingga kita bisa mengurangi atau memutus rantai transmisi dari COVID jadi sekali lagi kalau menurut saya yang pengambilan cairan atau aerosol itu tetap harus dipadukan dengan alat yang akan meninsipleksi udara jadi misalnya kita menggunakan HPE dengan UV atau kita menggunakan extra oil suction dengan UV karena selalu ada yang lolos belum ada yang 100% hilang seperti sulap mudah-mudahan ilmu ini sedikit banyak bisa menjadi panduan untuk sejauh sekalian sekarang kan sedang marak menawarkan alat ini itu banyak yang tanya saya saya juga kurang mengerti karena itu benar-benar teknis jadi kalau saya bisa meng-wrap apa sih new normal dalam konservasi gigi sebenarnya yang diperlukan adalah yang biasa kita lakukan pada saat normal yaitu universal precaution sekarang pakai plus plusnya adalah plus APD atau plus leveling dari APD kita yang harus meningkat sampai level 3 atau minimal level 2 kalau non-erosol dan tentunya tetap kita melakukan praktek secara ekselen sesuai dengan kompetensinya dan yang dijaga adalah tidak merugikan pasien staff maupun dokternya sendiri saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini terima kasih atas perhatian Anda wabillahi getopi kondidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabillahi wabarakatuh terima kasih untuk kita luar biasa HPE-nya depannya ini tadi ya dari Makassar mudah-mudahan juga kita iya baru pagi malam saya dapat beritanya dok luar biasa dan memang ini new normalnya disitu ventilasi atau sirkulasi budara ini yang perlu diwaspadai oleh semua mohon maaf dok saya sekirin agar bisa diganti oleh dokter citra silahkan dokter citra oke ini saya ulang-ulang untuk post test ini tadi karena masih banyak juga sudah diingatkan tapi kok seperti disuruh ya oke jam 4 baru dibuka ya jam 4 atau acara ini selesai baru boleh diakses jangan membuka pada jam ini nanti kesulitan sendiri kemudian setelah Anda bisa masuk di dalam link bit lainnya ini tadi Anda bisa menjawab Anda dikasih waktu satu jam dan bisa diakses antara jam 4 sampai jam 7 malam nanti Anda benar menjawabnya 70% Anda akan masuk mendapatkan SKP dan saya juga akan dikirim dalam perwaktu satu bulan oleh pandemi kurang lebih terlebih cepat oke lanjutnya saya menanggi lagi silahkan untuk siap-siap present baru ada dokter Anthony Jusmon penanya yang baik akan mendapatkan 10 kaos dari Interlake Prodi ini persembahan dari PT Interbat yang saat ini mempunyai produk probiotik interlake Prodi ini tadi Probsipita juga sudah memberitahukan wow yang bertanya langsung banyak oke mudah-mudahan dapat kaos semua lanjutnya dokter Cita ya ini yang dikambarkan untuk Interlake Prodi dari PT Interbat dimana permain probiotik ini tadi bisa digunakan untuk beberapa hal di sini dan ini sudah terbukti oke ini sudah banyak sekali yang bertanya kita buka ya untuk pertanyaan dan mohon nanti dokter dibantu pertanyaan yang dari Youtube dan dari Igin bisa di paling tidak diingatkan ke saya saya kasih untuk dokter Anthony Cusmon dahulu dokter dokter Anthony Cusmon oke selamat sore dok oke silahkan dokter Anthony iya saya saya ditanyakan terima kasih atas dokter Anthony dari mana dari Burukumba Burukumba Sulawesi ya kemarin ketemu berarti kita ya halo dokter Anthony oke silahkan dokter Anthony saya mau tanyakan dan ya dupu materi pertama kepada pro selama ini obat kumur ya apakah perlu dianjurkan untuk dilakukan sebelum lakukan tindakan periode kepada pasiennya ada obat kumur yang efektif selama ini kan ya setahunya adalah apakah obat kumur yang lain yang ada penjualan pasal seperti proyek sedih, apakah bisa digunakan untuk penanganan sebelum dilakukan cintakan kepada pasiennya. Kemudian untuk materi kedua tadi ada beberapa 4 poin yang perlu diterapkan pada saat melakukan penanganan itu seperti penggunaan extra oral suction, HEPA, UVI kemudian AH apakah rekom bagi itu perlu disiapkan atau bisa saja salah satunya yang kita siapkan dan mana yang lebih efektif dari keempat arah tersebut cuma itu saatnya dong, terima kasih terima kasih dokter Matori sehat-sehat selalu di berukuma, luar biasa daerahnya oke, terima kasih dong sama-sama mungkin saya dulu kita buka untuk pertanyaannya sesi ini 5 pertanyaan dulu bro dicatat dulu bro jangan sempurna peranyainya juga lumayan banyak oke saya kasih untuk yang kedua dokter Aan Midad Midad Arisa silahkan dokter Aan Midad Arisa mohon isi dok gak bisa pakai video oke kenapa dok gak, ganti oke, ganti ngomputer yang gak bisa oh, saya gila belum mandi dok belum bisa ya, dokter Aan di mana iya, saya di Dabobob oke, temannya Freddy silahkan ya, saya ingin bertanya berkaitan dengan sekarang kan malah banget penjualan ekstra orang vakum nah itu apakah ada yang mempertanyakan keefektifannya terkait pembuangannya sensasi di dalam alat itu menggunakan UV light atau apa gitu nah itu apakah efektif atau tidak atau hanya cukup HVE saja sudah cukup atau seperti apa terus yang kedua untuk konservasi dari itu hari ini mulai awal Juni ini ada beberapa praktek yang sudah mulai tapi mungkin untuk emergensi yang berkaitan dengan konservasi nah apakah ketika kita menggunakan APD level 3 kemudian kita menggunakan seksen biasa tanpa vakum aerosol yang tadi kemudian tanpa tapi kita sudah mencoba untuk merubah kondisi ruangan sedemikian apa apakah diberikan melakukan PSA lebih di normal ini awal-awal ini awal-awal ini lanjutkan di bulan Juni ini seperti itu terima kasih terima kasih jadi aja saya boleh bertanya aja oke oke di Bandung oke silakan dong ini mempertanyakan kan kita tahu jaringan menggunakan mengeluarkan aerosol membuat spray yang lebih bebasnya sampai pada saat kapan kita bisa melakukan jaring terus kalau misal pakai apa aerosol yang banyak mereka belai pasaran ketentuannya seperti apa sih yang memang layak soalnya antara satu brand satu sama brand yang lain sebenarnya saling menjatuhkan satu sama lain sebenarnya harusnya kita memilih yang terdapat seperti apa terus untuk kemudian untuk bagian konservasi dok Buntang mau tanya kapan kita bisa melakukan reparasi dok kalau bisa reparasi apakah harus menggunakan rubberdamp juga gitu oke dok terima kasih ya sudah sudah itu aja dulu ya terima kasih dok sekarang dok ini kan kita tadi bahas tentang aerosol baik di periom maupun di konservasi yang saya ingin tanyakan dok apakah memungkinkan kita buat inovasi water supply kita untuk sekedar ultrasonic kan sama handpiece selama ini kita pakai aquades atau paling tidak water air mineral ya dok ya apakah memungkinkan kita bikin terobosan water supply-nya itu airnya itu kita ganti menggunakan larutan iodine tadi iodine 0,2 tadi seperti itu dok untuk meminimalkan isir dok terus yang kedua dok ini kan mengenai APD dok katanya buat APD yang lengkap itu beberapa sejawat ada yang mengatakan tiap pasien harus ganti lagi APD-nya dok seperti itu dok apakah apakah sebaiknya seperti itu satu pasien untuk satu APD baik operator maupun asisten atau perawat dok begitu dua saja dok terima kasih banyak dok terima kasih oke pertanyaan terakhir untuk sesi tanya-tanya utama ini dokter Nina Taurubrata silahkan dokter Nina Taurubrata ya halo terima kasih di Bandung dokter oke mungkin ini untuk kedua penanya secara global maksudnya saat ini kan tadi mengenai aerosol kalau kita hanya menggunakan HPE seperti tadi kan seperti dok Dr. Dita bilang kira-kira dia punya penyaringannya hanya sekitar 90-95% nah kalau misalnya hanya dengan menggunakan sisanya itu apakah kita hanya bisa menggunakan ventilasi ruangan soalnya yang saya tahu tidak semua tempat praktek bisa ada ventilasi yang terbuka dan menurut saya kalau misalnya udaranya itu dibuang keluar dengan menggunakan ventilasi dari jendela atau dari pintu seperti itu apakah itu bisa menyebarkan penyebaran daripada virus-virus yang ada di dalam ruangan kita kemudian yang kedua mengenai penggunaan HEPA filter ataupun yang tadi high vacuum extraoral high vacuum yang perlu kita perhatikan kayaknya sekarang banyak sekali yang tidak memperhatikan besar daripada filternya dok karena filter yang dijual itu dari alat-alat itu kebanyakan filternya hanya 0,3 mikron saja sedangkan bakteri yang yang kita tahu adalah sekitar 0,12 sampai 0,16 mikron barangkali ada mungkin sedikit yang bisa di-sharing mengenai HEPA filter atau apa yang lain yang perlu kita perhatikan adalah diameter daripada penyaringannya itu dok itu saja terima kasih dokter Dr. Iwan terima kasih Dr. Rina oke 5 pertanyaan dari dokter Anan Jusmon dokter A. Anida dokter Gunawan Budra dokter Taufik dan dokter Rina Tarudata Prof. Cipita silahkan Prof terima kasih Dr. Iwan secara umum secara umum teman-teman tadi menyatakan bahwa bagaimana penyebaran aerosol yang terjadi penggunaan alat-alat seperti sudah disampaikan oleh dokter Dita bahwa kita harus memang kalau dilihat apakah cuma boleh apakah boleh cuma section saja apakah boleh cuma HEPA filter saja untuk sampai saat ini belum ada yang menyatakan bahwa satu alat itu bisa 100% kita tidak tahu kumannya itu hijau merah kuning hitam atau apa kita tidak tahu kalau kita tahu kita bisa tangkap yang tersebar warnanya merah kita ambil kita tidak tahu jadi mungkin seperti dokter Dita sampaikan penapisannya itu bertahap mengurangi penyebarannya dengan high vacuum dan section yang bagus kemudian menggunakan HEPA filter untuk meminimalisir kalau tadi juga ada yang menanyakan saya sambung saja ya dokter Iwan kalau tadi ada yang menanyakan bagaimana kalau penyebarannya itu karena ruang praktek tidak ada inilah yang mungkin perlu sejawat sekalian pikirkan bagaimana ruangan praktek ini kita ini aman jangan sampai kejadian bahwa penyebaran dari penyakit ini berasal dari ruang praktek dokter Gigi mohon sejawat sekalian memperhatikan itu kalau tidak ada exhaust fan ya kita harus membuat bagaimana udara di dalam ruangan itu juga kembali bersih dalam sebuah pembicaraan ada yang menyatakan bahwa kalau setelah pasien dirawat dalam ruangan dokter Gigi mohon pintu itu tidak terbuka ke ruang tunggu maksudnya adalah supaya sirkulasi di udara itu benar-benar bersih tidak menyebar ke ruang tunggu sehingga pasien yang berada di ruang tunggu bisa perkontaminasi gitu tentu ini semua adalah usaha kita bersama terus tentang obat kumur obat kumur yang sampai saat ini disarankan adalah H2O2 ada yang mengatakan 1% ada yang mengatakan 1,5% dan providoniodin lalu apakah providoniodin kalau kita masukkan dicampurkan dalam cairan scaler itu bagaimana boleh-boleh saja tetapi apakah cairan providoniodin ini tidak akan menghambat atau membuat lapisan kerak pada alat scaler yang bapak ibu sejawat sekalian gunakan karena nanti lo jadinya alat saya rusak itu yang menjadi perhatian kalau tentang APD saya rasa untuk kita mencegah supaya tidak terjadi penularan satu pasien ya satu APD kalau memang satu APD itu digunakan oleh dokter dengan pasien berkali-kali teman sejawat harus memperhatikan bahwa kalau pasiennya 10 kita tidak tahu pasien nomor satu nomor sembilan nomor delapan nomor lima itu yang berisiko atau tertular atau positif kalau disini rasanya tidak fair bapak bapak ibu terlindungi tapi pasien yang dikerjakan itu bisa terabaikan karena pasien tidak terlindungi dengan baik dari kita gitu terus nah pembuangan nah pembuangan ini seperti tadi saya sampaikan di pada slide terakhir kita harus memperhatikan pembuangan pembuangan di sini tidak hanya masker penutup kepala ataupun gaun yang kita pakai tetapi juga pembuangan dari udara yang terpapar dengan kemungkinan terpapar dengan virus COVID ini jadi pembuangan itu pembuangan semuanya baju yang kita gunakan ya kita juga harus berhati-hati supaya tidak tertular kepada menyebarkan kepada sejawat yang lain saya rasa itu dokter Iwan monggo dokter Dita terima kasih Pro saya juga coba menjawab dokter Iwan ini ada beberapa pertanyaan sebagian sudah dijawab oleh kita mengenai APD apa harus selalu diganti sebenarnya kembali lagi kepada apa kembali lagi kepada dokter giginya gitu kalau kita mengikuti memahami atau menjaga keselamatan pasien mengikuti aturan yang sudah ditentukan itu memang idealnya adalah kita ganti APD ada satu juga yang menyatakan bahwa kita bisa menggunakan apron jadi kita menggunakan kan bajunya berapa lapis itu mungkin di dalamnya scrub di luarnya bisa gown atau hazmat nah di luarnya lagi kita menggunakan disposable apron itu bisa diganti ke tiap pasien jadi itu mungkin yang paling mudah adalah untuk mengganti apron karena kalau tiap pasien harus ganti hazmat atau ganti gown itu kayaknya repot masuk ke donning dokter itu butuh waktu lama jadi mungkin yang paling simple jadi pertanyaan dokter lina dokter topik kita bisa mengganti apron sekarang yang kedua mengenai konservasi yang itu pertanyaan dokter yang pertama dulu yang mengenai apakah alat-alat seperti hepa itu selalu harus digunakan kemudian gini kalau kita punya salah satu alat untuk menyedot erosol yang penting adalah flow rate berapa bagaimana flow rate lalu kita harus menempatkan tempat itu dekat ke tempat ke gigi jadi gak bisa makin jauh jaraknya maka kebaran itu akan makin meluas keluar tinggal as close as possible to the proximity dari gigi itu jadi kita jangan taruh misalnya pakai extraoral taruhnya jaraknya 50 cm setengah meter ya peguru ada yang babelasnya lebih banyak nah keuntungan dari high volume vacuum dia diletakkan dekat dengan gigi seperti suction yang menyedotnya banyak sehingga ketika keluar itu menurut penelitian betul 90% bahkan sampai 90% 98% sudah pertangkap oleh si hal jadi apakah perlu punya semuanya ya kalau ideal ya sebaiknya kita punya yang untuk menarik karirannya dan alat yang untuk menetralisir udaranya namun bisa diatasi tadi kenapa sekarang diberi waktu 30 menit angkar pasir supaya kita bisa melakukan sirkulasi udara misalnya dengan membuka jendela atau kita nyaratkan exhaust ke arah luar supaya udara di sekitar pengor praklin itu selama 30 menit diharapkan aerosol yang tadinya mengambang di udara itu dia akan jatuh yang walaupun penelitian mengatakan bahwa itu memerlukan sampai 2 jam baru aerosol itu jatuh paling tidak yang berapa persen itu dia sedang mulai mendalak ke lantai hingga oleh petugas bisa dilakukan disinfeksi dengan pengopelan lantai dan yang menengkel di alat-alat yang benda mati itu bisa dilap dengan disinfeksi lalu yang kedua apakah kita boleh melakukan PSA boleh mau melakukan PSA mau melakukan preparasi pada saat ini sebetulnya intinya adalah boleh kenapa karena yang penting di awal kita telah melakukan triase dan itulah makanya kenapa saya sampaikan wanti-wanti bahwa kita harus melakukan penjaguan dan pasien jadi pasien yang datang ke tempat praktek betul-betul profilnya sudah kita ketahui dengan harapan pasien itu jujur jadi sekiranya pasien yang ternyata dia APDP ODP OTG itu bisa kita tunggal perawatannya memang ini frontlinernya itu sebenarnya adanya di triase dan ada di pre-appointment assessment nah ini untuk masa-masa ini itu sangat penting sehingga kita tidak ada pasien yang bosho dok mau giri nah itu yang bahaya kita perlu waktu untuk assessment kan tapi kalau hal itu sudah bisa direwati itu mengurangi banyak dari risiko kita lalu kita masuk ke masalah perlindungan diri nah guidance-guidance itu supaya diikuti dengan baik dan benar melakukan perawatan dengan rubber dam itu sangat penting sehingga kita bisa mau kontrol aerosol yang terjadi juga dilakukan harus dengan high-pack gak bisa hanya dengan serifo ejektor serifo ejektor kita masukkan terongga mulut high-pack kita tampak calinan yang menetap mikromotor itu oleh asisten ditampak ya selama itu bisa dipenuhi saya pikir anda mau melakukan preparasi atau TSA itu saksa sadar dan satu lagi kalau misalnya anda melakukan TSA usahakan anda melakukan irigasi dengan NAMCL yang dihangatkan kita tahu kan koronavirus itu katanya dia akan mati pada 253 derajat penelitian menyatakan bahwa kalau NAMCL itu kita panaskan sampai 45 derajat itu efektivitasnya juga lebih tinggi dan juga kita mengharapkan si koronavirusnya juga mungkin bisa sekalian mati oke saya kira itu sudah apa lagi ya sudah semua dokter terima kasih tadi yang baru pakai rubber dam harus pakai rubber dam sangat-sangat diwajibkan terutama pada saat ini dok kita benar-benar menolong mengurangi jumlah sama semua klaimnya adalah 99% tapi barium yang pertama adalah rubber dam karena kita tutup dulu kan itu bulurnya itu ditutup dulu dengan rubber ship terima kasih tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin terlewat mungkin projek kita atau dokter kita bisa menjawabnya obat umur selain BVPI atau Pobit dan iodine yang selain itu apakah juga efektiv itu dokter Anam Jusman tadi menanyakan kemudian dengan ekstraoral pagun itu yang menggunakan ultraviolet itu tadi apakah efektiv kemudian untuk projek kita untuk scaling yang banyak aerosol tadi kapan bisa scaling dengan menggunakan alat-alat itu tadi yang sudah diperbolehkan kemudian yang belum DEPA DEPA yang ada itu tadi tidak memperhatikan besar filternya kemudian kalau HVE yang dibuang keluar itu bagaimana kalau ventilasinya itu yang selain HVE untuk kekurangan 90-90 dengan ventilasi luahan itu dibuang keluar bagaimana apakah itu juga menyebabkan setahu saya asalkan ventilasinya itu benar sirkulasinya benar tidak atau udaranya itu dari belakang udara bersih menuju keluar exhausternya dipasang sesuai di bawah di dekat pantai saya kira bisa tapi untuk itu silakan dokter Dita atau dokter projek Wita itu pertanyaan-pertanyaan tadi saya sedikit tentang obat kumur memang kalau tadi klorhexidin dari literatur yang saya baca bahwa untuk penanganan covid ini yang disarankan adalah H2O2 3% dan providobio bin karena dinyatakan bahwa itu bisa membunuh kuman sampai 70% ada sebuah literatur yang menyatakan bahwa dengan penggunaan klorhexidin itu ternyata kurang efektif untuk terhadap virus ini makanya saya tidak menyarankan tapi kalau mau kumur-kumur cantik saja sih monggo tapi kalau memang kumur-kumur untuk pencegahan kita harus sama-sama menjaga diri pasien dan dokternya begitu yang disarankan adalah buat itu nanti mungkin akan ada penelitian lain yang menyatakan bahwa obat kumur apa yang memang lebih manjur begitu tentang ex-house fan ya betul dokter Iwan bahwa kita harus bisa meminimalisir udara droplet yang ada di dalam ruang praktek sehingga pasien berikutnya ataupun perawat dan dokternya tidak terpapar mungkin dokter kita bisa menambahkan baik saya menambahkan saya menambahkan tadi yang mengenai lepa atau extra olo suction ya jadi intinya gini kita tuh kalau mengambil cairan aerosol itu atau aerosol itu lakukanlah sedekat mungkin jadi jadi sejauh tidak pikir alat apa yang kira-kira itu kan semua efektivitasnya sama ya di atas 90% semua jadi tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk tapi yang sekarang menjadi perimbangan adalah jangan biarkan aerosol itu terlalu jauh karena semburan itu kan kayak mercon gitu mear gitu semburannya jadi usahakan apa yang alat yang mendidot itu sedekat mungkin dengan gigi kalau berurut saya saat ini yang paling dekat dengan gigi adalah HPE HPE ya itu yang paling dekat sehingga mengurangi kontaminasi juga makinnya jauh dan juga makin kemungkinan lebih banyak yang lolos yang kedua adalah low rate-nya ya walaupun dia pompa-nya besar atau kuat tapi flow rate itu yang paling penting flow rate itu kalau tidak salah saya pernah baca itu sekitar 300 liter per menit itu yang tapi saya saya maaf kalau teknis saya betul-betul kurang kompeten tapi kira-kira saya pernah baca seperti itu dan itu hanya bisa diperoleh kalau kita bisa susah ya kita sebagai orang awam menentukan tapi kira-kira kalau pompa-nya besar tapi hose-nya juga besar jadi corong-nya besar itu berarti kan tarikannya sedikit jadi walaupun pompa-nya kecil tapi misalnya dia diameter hose-nya juga sesuai dia bisa menyedot sama kalau kita menyedot sedotan bomba itu kan lebih harga gitu tekannya kecil dibandingnya kan kita milih pakai sedotan yang kecil terlebih pakai iya iya kan sedotannya gede-gede gitu kan dok kalau kita misuk kan berarti tarikannya lebih pelan jadi dia yang suction di dental unit itu termasuk AVE kan dok ya bukan saliva ejection ya ada dua kan dok ada dua suction ya yang saliva ejector satu yang sangat lebih reda satu lagi yang high-fac ada juga high-fac yang pisah jadi ada yang kompresornya jadi satu ada yang kompresornya besar jadi tergantung yang di dental unit itu bisa 300 nggak ya nah itu belum ada oh iya kalau jindakan tekniknya round down ya tapi kalau HPE sih insya Allah dia cukup kuat cukup kuat kalau betul HPE ya iya jadi tetap harus nilai dengan teknik bisa ada lagi dok mungkin dokter Iwan kalau ada yang menanyakan kapan kita boleh melakukan scaling selama sudah bisa meminimalisir ataupun bisa mengelola itu kita bisa melakukan jadi pengaturan dari sebaran air dan penyedotannya harus benar-benar tepat dan jangan sampai tersebar kemana-mana begitu mungkin pada dasar pada prinsipnya itu ya pada dasarnya kalau jindakan manual ya monggo saja pasiennya tahan nafas gitu dok sampai akhir ya saya buka untuk session kedua ini karena ada enam menanya saya masukin enam-namnya aja langsung saya mulai dari dokter Elisa ini 00164 ini NPA ini ikut seminar di lapak sebelah saya mau menanyakan saya mau menanyakan mengenai tadi kita kan sudah diperbolehkan melakukan PSA ya dok tapi kan seperti kita tadi kalau PSA pasti ada pengeburan nah itu sedangkan pengeburan itu kan aerosol sekali ya dok ya apa bagaimana caranya supaya bisa meminimalkan aerosol itu apakah kita bisa menggunakan low speed misalnya low speed itu aerosolnya bagaimana dok seandainya misalnya menggunakan low speed lalu untuk alat endomotornya apakah alat endomotor itu aerosol juga atau tidak itu dok jadi maksud saya PSA itu kan pasti mengebor apakah kita bisa mengakali atau apa ya mengurangi aerosolnya itu bisa menggunakan low speed atau bagaimana itu saja terima kasih dok ya terima kasih dok ya terima kasih dokter Markiansa nomor 2 dokter Markiansa dokter dokter Fredy bisa minta bantunya dokter Markiansa di unmute dokter Markiansa saya ulangi lagi kalau enggak saya rewati dokter Mariasa oke dokter Florencia dulu silakan dokter Florencia selamat sore dokter Iwan dokter dokter Kikwita dan dokter Dian maaf saya mau bertanya mengenai tanyikan ada pengakaian saya di Jakarta dokter saya mau bertanya mengenai tadi ada penggunaan UV light untuk meminimalisir adanya virus itu itu penggunaannya itu sebaiknya bagaimana ya dok maksudnya apakah kita sebagai praktisi pada saat UV light boleh di dalam ruangan enggak gitu apakah kita harus keluar ruangan dulu gitu dan untuk lama penginaran dengan UV light itu yang terbaik itu berapa lama ya dok apakah hanya 5 menit cukup ataukah harus setengah jam misalnya atau bagaimana gitu dan yang kedua saya mau bertanya mengenai APD juga dok APD itu kan yang tadi seperti dokter bilang kan bisa ini ya ada penggunaan apronnya lagi di luarnya gitu misalnya dalamnya hazmat gitu di luarnya itu apron gitu jadi apronnya itu yang dibuang tapi kalau dalamnya itu kan yang saya tahu itu ada yang bahan sponbon juga ya dok yang bahan lebih tipis dari hazmat tapi kan sekali pakai juga gitu langsung buang gitu tapi kalau hazmat itu sendiri kan dia bahannya lebih tebal jadi sebaiknya itu yang lebih baik yang pakai yang hazmat atau yang kayak sponbon yang langsung buang ya dok soalnya kalau hazmat itu kan walaupun tebal tapi kan ada pencuciannya juga gitu apakah lebih baik yang pemakaian itu apakah yang sekali buang aja gitu kayak sponbon begitu dok terima kasih terima kasih dokter 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 kuroti ayun silahkan dokter kuroti ayun mohon maaf dokter kuroti ayun tadi ke mute lagi di mute dulu dok dok dokter kuroti ayun ya terima kasih pak iwan pertanyaan saya kan kemarin kebetulan saya juga mendapatkan pasien mungkin mungkin saya tunjukkan kepada dan sumber yang pertama itu tentang penggunaan obat umur bagi wanita hamil serta povidor jadi untuk anak-anak karena kemarin kebetulan kemarin sore saya mendapatkan pasien anak-anak gak mau karena memang gak enak gitu kemudian untuk ke kedepannya kalau pasien buka mulut itu kan pasti ada air walaupun tidak dilakukan pengeboran pastikan ada istilahnya uap yang keluar apakah kedepannya walaupun tanpa dengan tidak pengeboran vakum dental aerosol itu apakah juga diperlukan mungkin cukup itu terima kasih maaf di di Sleman ini maksudnya iya ini tetangga saya iya saya sama istrinya saya om saja jangan pak oke dokter Diona dokter Diona Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Memang kita di praktek pribadi itu Biasanya memang bisa ditarik ya Kepada pasien Jadi HPD kita berapa Habisnya lalu dikulungkan kepada pasien Itu kalau memang kita pada praktek yang di putus Mas atau mungkin di BPJS Kita gak bisa dong untuk menarik biaya itu Kepada pasien Nah untuk itu apakah kita bisa Menggunakan hazmat yang reusable Dan kalau memang kita menggunakan hazmat yang reusable Itu cara Disintetannya seperti apa dokter tepat Terus yang kedua Saya pengen tanya Untuk masalah tadi Infon concern untuk Pasien kejujuran pasien Itu bagaimana Untuk manajemennya Apakah setiap pasien datang kita Keputus ya dokter ya Dokter Yona Oke Mungkin tentu terputus Tapi tadi pertanyaannya Tentang info Pulsor Untuk Eh dokter Yona silahkan Melanjutkan pertanyaan ke depan Info Pulsor Yang kejujuran Proc itu kan Bagaimana Apakah 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 Pasien datang Itu nanti Akhirnya disimpan di RM Atau bagaimana Manajemennya seperti apa Lalu yang terakhir Untuk Dr. Hita mungkin ya dok Untuk manajemen Dental aerosol Itu Saya dengar pernah ada Dental aerosol box Nah bagaimana dok Apakah sebaiknya kita juga Menggunakan dental aerosol box Disamping ke APE Dan mungkin Livi Mohon penjelasannya Terima kasih Oke terima kasih Terima kasih Dr. Mariansah Masih ada lagi Ini masih banyak Prof Ini tambah lagi Pelaniannya Ini selesai ketiga Saya Untuk Dr. Silvia Dr. Indah Dan Dr. Ernie Setelah itu Kita Selesai Dr. Mariansah Silahkan Saya ulangi lagi Dr. Mariansah Dr. Mariansah Tutup tidak bisa Oke silahkan Prof Untuk menjawab Tadi pertanyaannya Ada Ada yang Menanyakan Tentang wanita hamil Untuk Berkumur-kumur Memang Sampai Saat ini Tidak ada Penelitian yang Menyatakan Larangan Begitu Saya rasa Bisa digunakan Cuman Kalau Dan pertanyaan Tentang Anak-anak Yang karena Rasanya Tidak enak Ya Menurut saya Tidak ada Obat yang Enak Begitu Kalau namanya Obat itu Mesti Bisa enak Sekarang Tinggal kita Bisa menjelaskan Kepada Orang tua Maupun Anak-anak tersebut Pentingnya Begitu Pentingnya Kan Dia juga Untuk Untuk Kesehatan Pasien Dan Untuk Kesehatan Kita Bersama Jadi Ini adalah Protak Jadi Mungkin Sejauh Sekalian Mohon Dipikirkan Bahwa Prosedur Ini Sebaiknya Dilakukan Dan Nanti Kedepannya Akan menjadi SOP Yang harus Dikerjakan Bersama Dan Ini Juga Untuk Kebaikan Semua Fihak Begitu Jadi Ini Mau tidak Mau ya Protak Yang harus Dikerjakan Tentang Inform Consen Pasien Itu Setiap Datang Kita Buat Inform Consen Jadi Saya Berpikir Bahwa Mungkin Kita Harus Berpikir Dr. Iwan Kita Harus Membuat Menyatakan Bahwa Ruang praktek Dr. Gigi Bukan Tempat Penyebaran Untuk COVID Ini Karena Nanti Kalau Kita Tidak Melakukan Melaksanakan Protak Yang Benar Maka Nanti Kita Akan Berdampak Tidak Baik Untuk Kita Pasien Akan Jadi Wah Takut Kalau Dr. Gigi Nggak Siap Begitu Nah Kalau Semua Itu Kita Jalankan Kita Bisa Kita Bisa Melindungi Diri Kita Dan Melindungi Pasien Itu Yang Penting Dan Inform Consen Ini Sebaiknya Menurut Saya Harus Dibuat Setiap Kali Pasien Itu Datang Karena Kalau 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 Misalnya Mau Dokter Dita Aja Mau Perawatan Saruan Akar Kan Dia Datangnya Itu Seminggu Seminggu Berikutnya Dalam Satu Minggu Dia Kemana Aja Begitu Nah Ini Jadi Setiap Kali Dia Datang Berkunjung Ke Kita Untuk Melindungi Kita Untuk Melindungi Pasien Kita Harus Bisa Mendeteksi Pasien Itu Kemana Saya Rasa Begitu Jadi Inform Consen Harus Dibuat Karena Ini Nanti Kalau Ada Apa-apa Kalau Di Tracing Pasien Ini Kemarin Ke Dokter Gigi Ini Misalnya Dokter Gigi Ini Nanti Dokter Gigi Di Tracing Juga Di Dokter Gigi Ini Setelah Pasien Si Bapak Ini Si Ibu Ini Siapa Saja Itu Kan Jadi Rangkaiannya Sangat Panjang Kalau Kita Membuat Inform Consen Ini Dengan Baik Itu Semua Kita Bisa Kita Bisa Tampilkan Dan Jangan Sampai Juga Pasien Kalau Ada Apa-apa Loh Kemarin Itu Saya Abis Dari Prakteknya Dokter Saya Ketularan Wah Susah Ini Kalau Begini Begitu Itu Saja Dokter Iwan Oke Yang Lain Nanti Dokter Kita Dulu Silahkan Baik Dokter Iwan Terima kasih Saya Coba Menjawabkan Dokter Elisa Apakah Low speed Bisa Sebagai Alternatif Memang low speed Ini kan Sudah Menjadi Alternatif Kalaupun Kita Pandemi Kemarin Bahwa Ada Bawa Dari Pdqi Pun Bahwa Untuk Ember GFC Itu Kita Menggunakan Kalaupun Kita Melakukan Kalaupun Negotik Kita Melakukannya Dengan Low speed Jadi Kalau Misalnya Salah Satu Alternatif Untuk Mengurangi Kontaminasi Itu Dengan Low speed Coba Memang Itu Time Presuminya Lama Tapi Kalau Misalnya Sudah Siap Kembali Lagi Saya Untuk Memulai New normal Ini Kita Sudah Harus Full power Dan Full Trouble Semua Siap Pas Kliniknya Siap Staff Siap Andalnya Siap Makanya Sekarang KDDI Menyebarkan Ini Untuk Apa Yang Andal Kita Harus Lagi Kepus Kesemas Kalau Memuka Praktik Mandiri Untuk Bagaimana Nanti Apakah Praktik Sesuai Dengan Aturan Yang Sudah Ditentukan Oleh Departemen Kesehatan Bahwa Andalnya Bagaimana Itu Semua Harus Disiapkan Jauhari Jadi Jangan Kalau Misalnya Presiden Bilang Besok Boleh Buka Langsung Buka Ini Adalah Suatu Proses Yang Harus Kita Hadapi Jadi Diharapkan Waktu Kita Melakukan Pembukaan Kembali Praktik Semua Persyaratan Semua Yang Harus Dilakukan Sudah Siap Karena Karena Tampak Karena Tanggung jawab Kita Terhadap Pasien Terhadap Keluarga Terhadap Saks Yang Harus Kita Jaga Kalau Mau Main Tabrak Besok Rampai Praktek Nanti Baru Mikir APD Dimana Ini Saksinya Dimana Ini Jangan Berkonsultasi Lagi Dengan Pus Mas Kalau Tidak Salah Kembali Dibagikan Form Untuk Dicek Ada Checklist Lagi Cek Lagi Endomotor Endomotor Itu Sebetulnya Bukan Erosol Generating Dia Hanya Rotary Mesin Rotary Mesin Rotary Itu Hanya Berputar Tapi Kalau Dokter Tidak Menggunakan Rotter Damp Tentunya Cairan Dari Mulut Yang Mengandung Rotary Itu Cairan Kondam Mulut Itu Akan Masuk Ke Dalam Saluran Akar Kedalam Seluruh Gigi Itu Akan Banjir Sama Rotary Yang Mungkin Ada Di Mucosa Jadi Intinya Tetap Pakai Rubber Damp Lagi Lakukan Segala Sesuatunya Dengan Baik Dengan Dengan Precorsion Yang Baik Mungkin Tidak Sampai Tidak Tidak Yang Lompat Florence Itu Mengenai Rubi Tidak Terima kasih. 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 perawatan-perawatan di dalam mulut dengan luka terbuka. Di mana luka terbuka itu maksudnya adalah adanya darah. Selama itu kita bisa dikontrol, memang lebih baik digunakan tidak apa-apa. Cuma tadi itu screening awal harus benar-benar tepat supaya kita tidak ragu-ragu dalam melakukan perawatan. Saya rasa mungkin itu sudah terjawab. Sterisasi ruangan tadi juga mungkin sudah disampaikan. Ini untuk sterilisasi tadi ruangan sudah disampaikan bahwa sebaiknya setelah pasien pertama dan kedua itu dilakukan sterilisasi ruangan. Kemudian untuk tindakan screening wajib menggunakan vakum aerosol. Kalau kita mau semua aman, pasien aman, dokter aman, perawat aman, gunakanlah vakum aerosol. Karena kita tidak tahu virus COVID ini warnanya hijau, merah, atau kuning, atau abu-abu seperti lambang PDGI. Efisien sterilisasi untuk saat pandemi, mana yang lebih efisien untuk sterilisasi alat-alat? Sterisasi alat selama ini dan untuk seterusnya harus tetap dilakukan. Jadi, seperti kita tahu bahwa sabun itu baik. Lalu setelah itu, kita tidak hanya virus dari COVID, tapi kita juga tahu virus-virus lain yang ada di dalam rongga mulut ini juga banyak. Sehingga setelah dicuci bersih, kemudian dilakukan sterilisasi dengan otoklaf, itu adalah sebuah tindakan yang sangat baik dan menjaga semua pihak aman. Yang dikhawatirkan kalau ada yang OTG adalah kita, jadi pemakaian APD sangat dianjurkan, demikian kelengkapannya peralatan sangat harus mendukung. Saya rasa ini juga benar. Saya rasa itu, Dr. Iwan, monggo, Dr. Dita. Silahkan, Dr. Dita. Baik, saya kembali ke pertanyaan lagi yang X-ray sudah ya, Dr. Silvia. Lalu yang Indah. Indah ini katanya pada perjalanan sebelumnya yang dinyatakan bahwa penggunaan kapotnya itu menyebarkan atau memantukkan aerosol ke arah kering, dokter. Itu betul sekali, saya masih dinyat. Memang waktu penelitian itu, koreasi saya baca, mereka melakukannya tanpa ada bantuan alat penyedot. Jadi hanya ingin dilihat bagaimana sih kalau dengan aerosol ini, dia jatuhnya kemana saja. Itu dalam radius 2 meter itu semua ada becak-becaknya yang bisa dideteksi. Nah, memang kalau aerosol itu karena pancuran ini, karena kita malah kerajaan besit, jadi dia langsung ke daerah yang paling banyak adalah dikening dari dokter. Nah, itu dalam wajitannya, dalam wajitan di jurnal itu, kalau kita mencari lagi ke bawahnya, bahwa keadaan ini bisa dikurangi hingga 99% lagi, tetap dikatakannya bahwa 99% akan berkurang ketika dilakukan saksion dengan high-tacum. Jadi waktu dicoba, dia memang betul kemana-mana, tapi setelah kita lakukan dengan kombinasi dengan alat lain, dengan saksion, itu diketahui bahwa kimah bateri atau kimah spreader-nya yang ada itu jauh berkurang. Jadi memang untuk melihat si aerosol ini, kita tidak bisa sampai tim salabinnya. Kita membutuhkan beberapa alat atau teknik atau cara supaya bagaimana caranya sesedikit mungkin yang lolos dari alat itu. Jadi, kita mungkin yang terlalu tidak. Lalu, yang lain-lainnya sudah dijalankan untuk kita. Saya menambahkan lagi nomor 4 ya, 29-nya. Itu sekarang, trendnya adalah anggaplah semua pasien yang datang ke tempat Anda adalah pasien yang membuat. Ini bukannya sarah ya. Pasien yang datang ke tempat kita adalah pasien yang punya kemungkinan membawa atau bisa mentransmisikan. Demikian juga kita yang tadi yang digambar awal itu. Jadi, selayarnya walaupun dia OTG, walaupun dia sehat, SOP dengan teleponingnya itu tergantung dari tindakan yang dilakukan. Demikian, dok. Ya. Ada yang UV tadi, sebenarnya sedari jawab dokter kita ya, apakah setiap layanan pasien satu dan yang lainnya perlu diperlukan. Ya, UV memang belum ada. Sama dok, saya beli kemungkinan juga. Iya. Asyiknya itu tadi. Kalau yang pasiennya banyak kan nanti dia terpapar, sering diopai dok. Jadi, ini banyak keluar dulu. Baik, terima kasih banyak. Ini luar biasa. Dokter Marjian, saya tetap tidak akan bertanyaan. Untuk yang lain kali. Oke. Ternyata mungkin tidak. Terima kasih. Prof, si Kuwita, dokter Dita, ini luar biasa penanya yang banyak sekali. Mudah-mudahan semua penanyaan juga dapat hadiah. Dari, karena penanyaannya juga bagus-bagus semua ya. Demikian, new normal in dentistry after COVID-19 outbreak, Sachsen 11 yang bersama BBBDG dengan PT Interpat. Dan ini, kepanitiaan sudah di-share oleh Dr. Zitra. Ini kepanitiaan yang masih sama. Ini adalah orang-orang gila yang tidak pernah tidur untuk mengurusi teman sejauh semua. Semoga penanyaan ini juga selalu mendapatkan pahala, karena sudah membuat seksion-seksion webinar BBBDG yang sampai ke-15, sampai detik ini sudah terjadi ke-15. Dr. Armir Yassari, Dr. Kosterman, Dr. Zitra Frakrensian, Dr. Anggiah, Dr. Oronianggo, Dr. Fredi, Dr. Aris Undiarja, dan Dr. Bondisto. Ini adalah panitia di panit layar yang semuanya bekerja untuk terlaksananya webinar new normal in dentistry after COVID-19 outbreak, season 11, yang bekerja sama dengan PT Interpat. Luar biasa, terima kasih. Selanjutnya, Dr. saya ulangi lagi, dan ini adalah Interlac Prodi. Kalau di tempat saya, Prodi Kedokteran Gigi UMG. Kalau ini Interlac Prodi. Interlac Prodi dengan komposisi ini, ini adalah bentuknya kongen, ini probiotik, dan ini pertama. di mana ini juga dari Prof. Cik Witer bilang, merekomendasikan bahwa ini sangat bagus dan dilakukan setelah kosong gigi. Digunakan 1-2 per hari, dan hari ini dikenalkan oleh dokter gigi, serta seminar semua. Interlac Prodi ini tadi, bisa, sudah bisa ditemui di Indonesia, dan sudah bisa dipasarkan. Sekali lagi, terima kasih PT Interpat yang sudah men-sponsori, men-support webinar The New Normal in Dentistry After COVID-19 Outbreak, section 11 ini tadi. Untuk teman-teman semua, Jangan lupa, ini sudah ada beberapa yang mengisi post-test. Jangan lupa untuk menjawab dengan khati-hatian agar banyak yang pernah sampai 70 persennya dan segera mendapatkan SKP. Masih ada seksion selanjutnya untuk kita, seksion 12, 13, 14, dan 15, yang nantinya bisa ditemuin di web BBB DGI untuk pendaftarannya. Dan rata-rata dari beberapa pengalaman, cuma sekitar 2 jam, kuota seribu sudah sepenuh. Jadi teman-teman, mohon silahkan bersiap-siap untuk session-session selanjutnya. Prof. Jikwita, Dr. Dita, terima kasih banyak atas enlightening-nya. Dan untuk teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya. Untuk Prof. dan Dr. Dita, semoga ini menjadi pahala buat pahala yang kedua sudah memberikan ilmunya yang bermanfaat. Dr. Armia Sari yang sekarang pakai pandu, terima kasih atas dukungannya, Dr. Freddy, dan Panitia semua. Ini yang membuat BBB DGI ini tadi selalu bisa memberikan yang terbaik masyarakat semua. Baik, kita tutup webinar hari ini dengan membaca syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, terima kasih untuk para pembicaraan dan Panitia dan teman-teman semua yang keren-keren. Hari ini kita pecah rekor untuk yang Zoom sampai 933. Terima kasih. Maaf, 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 apabila ada salah dan gilaf di dalam saya selalu membuat teman-teman untuk webinar Sisi 11 ini tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua.